Halo guys, David disini, dan ini adalah Apple iPad generasi ke 9, atau biasa disebut iPad 2021, atau bisa juga disebut sebagai iPad versi yang paling murah. Soalnya harga pasarannya ini kurang lebih 6 juta ya, itu termasuk murah buat iPad. Kalau kita bandingin sama iPad lain, misalnya iPad Pro, yang ada di depan saya ini, ini kastanya yang paling tinggi diantara iPad lain, versi paling basicnya itu paling rendahnya 12 juta, ini 6 juta. Terus ada iPad Air yang mirip kayak iPad Pro, tapi speknya itu agak turun dikit biar harganya bisa murahan dikit. Itupun selisihnya tetep jauh dari iPad 9 ini. Versi paling murahnya 8,5 juta. Kemarin juga ada keluar iPad mini baru, yang ukuran layarnya 8 inci, itu lebih kecil lagi daripada iPad lain, juga kurang lebih 8,5 juta. Jadi iPad 9 ini menarik banget dari sisi harga. Selisihnya lumayan, dan spek yang dikasih juga bisa dibilang masih cakep, walaupun bukan yang terbaik pastinya. Dia pake chipset A13 Bionic, itu chipset yang juga dipake di iPhone 11 Pro, yang keluar 2 tahun lalu, masih ngacir, dan fitur yang dikasih juga masuk ke kategori cukup buat kebutuhan kerja, sekolah, nonton, baca sosmedan, yang basic-basic lah. Nanti kita lihat, sekarang kita mulai unboxingnya aja. Ini kotaknya mirip banget kayak iPad-iPad generasi sebelumnya, sampai banyak yang bilang kalau iPad yang dasar gini mau 7, 8, 9 itu semuanya daur ulang ya. Naiknya dikit-dikit banget, termasuk iPad 9 ini dia naiknya juga dikit banget, makanya Apple kayak nggak mau banyak mikir gitu dari desain depannya aja. Ini mirip kayak iPad zaman dulu, di cuma dikasih bagian pinggirnya aja, malu soalnya. Karena bezelnya masih tebal jadi nggak dikasih lihat bagian depannya, kalau iPad Pro sekarang atau yang lain kan udah tipis tuh. Kalau ini dia ya... gitulah. Bagian belakang nggak bagus, depan nggak bagus, pinggirnya aja langsung. Terus di sini ada iPad, di sini ada iPad ya, tulisannya biasa aja, di bawah ada logo Apple, atas ada logo Apple, dan di bagian belakangnya ada keterangan soal memori internal yang bisa kita pilih. Ini saya ambil yang paling basic ya, ini 64GB dan pake WiFi aja. Ada ketulis 9th generation juga, jadi ini yang paling murah, 6.064GB yang WiFi, kalau mau yang ada seluler nambah 2 juta, kalau mau yang 256GB tetep WiFi juga nambah 2 jutaan. Jadi kalau saya masih worth it-an gini aja sih, kalau misalnya pengen seluler ya tethering dari HP bisa hemat 2 juta, sepertiga loh harganya, nambah seluler doang. Kalau 256GB kayaknya nggak worth it juga ya buat nambah 2 juta, mending yang paling basic aja lah, kalau anda memang mau nyari iPad yang basic, jadi 64GB WiFi. Kalau mau bayar 8 juta mungkin udah bisa mikir buat ambil iPad yang Air, soalnya desainnya apa-apa udah jauh banget. Ini jangan pilih yang lain sih kalau saya bilang, kalau selain versi yang ini yang 6 juta, kita coba lihat bagian dalamnya. Oh iya, masih ada plastik. Apple memang nggak mikir banget, di iPhone 13 mereka udah ilangin, semua udah ilangin tapi di sini mereka masih pake karena mungkin ya udah, kayak kemarin aja masih ada plastik. Tapi di sini dia agak beda ya, setahu saya dulu iPad itu dia gini ya, kertas roti gini buat? Iya. Iya. Oh? Ya udah berarti sama. Kirain dulu pake plastik, sekarang udah ganti kertas ternyata masih sama aja, kita lihat nanti di dalam sini ada desain by Apple in California. Ininya di sini ya ini isinya mirip kayak iPhone tapi digedein semua sih mulai dari buku petunjuk, ya ini udah keliatan bezelnya, terus di sini ada kertas petunjuk, dan stikernya yang versi gede punya dan dapet 2, kalau iPhone kan kita dapetnya 1 aja. Di sini kita dapetin ya USB-C ke Lightning, jadi dia iPadnya masih pake port Lightning, bukan kayak iPad Pro atau iPad yang lain yang udah pindah ke USB-C, jadi bener-bener nggak banyak perubahan. Di sini kita dapetin charger yang speednya berapa ini? Oh 15W, 5V 3A soalnya ini tulisnya tipis banget nyaru gitu, tapi ini 5V 3A jadi sekitar 15W, masih dapet charger ya? Ya. Memang mungkin kalau ini ditayangin tahun 2018, orang percaya-percaya aja karena Lightning, ada charger, masih pake plastik. Gitu lah, mungkin makanya harganya juga bisa murah, tapi ada beberapa perkembangan yang didapetin iPad 9th generation ini, contohnya kayak chipsetnya tadi, dia udah pake yang iPhone 11 Pro punya 2 tahun lalu, kita buka dulu. Tapi tetep ya, mau iPadnya model jadul lah, mau dia nggak ada banyak perubahan lah, tapi warnanya ini sama kilauannya ini kayak tetep enak aja liatnya. Ini warna yang Space Grey punya, jadi mirip kayak warna yang dipake di iPhone 13 Pro, mau di iPhone 12, ini warna Apple yang klasik banget nggak bakal salah pilih, ini ya ini Apple banget. Ini kamera belakangnya 8MP aja, terus di bagian depannya ada kamera 12MP, dan dia sifatnya white ya, jadi dia bisa manfaatin fitur baru dari Apple yang namanya Center Stage, nanti kita coba-cobain, langsung tunjukin aja, di sebelah kanan ada tombol volume, terus di sebelah atas ada power, biasa ada mikrofon, ada headphone jack, wow, jadul! terus di bagian bawah sini ada 3 pin, buat di connectin ke keyboard folio, terus di bagian bawah ada speaker, speaker, dan port lightning. Sekarang kita idupin aja dan setting-setting. Oh ya, selain dia kamera depannya punya resolusi lebih tinggi, atau dia udah punya center stage, terus dia pake chipset yang lebih bagus juga, iPad 9 generation ini juga jadi iPad yang base modelnya itu, yang paling murahnya itu 64GB ya, soalnya kalau di generasi ke-8 kemarin, kayaknya yang paling murah masih 32GB, dengan harga yang sama. Cepet banget butuhnya. Dengan harga yang sama, jadi ya Apple ada ngasih perkembangan di sisi memory internal, sama chipset. Kalau RAMnya masih 3GB sih. Hola, bonjour! Terus, ini orang yang bisa ngomong pasti, nggak gitu bang cara bacanya ya, bahasa Prancis ya. Hello, terus sini, oh ya, sini ada tombol satu, tadi nggak saya, belum saya tunjukin. Ini tombol home, yang sekaligus bisa baca touch ID, tapi dia belum 3D touch ya, jadi kalau kita tekan itu, memang masih tombol, bukan... voice, voice overall. Ya, jadi dia masih tombol yang bisa kita tekan-tekan, yang biasanya, kalau... Ya Siri, ya ya ya! Kalau misalnya, beberapa tahun lalu itu, tombol home-nya selalu jadi masalah ya, kayak kendor lah, nggak bisa baca lah, makanya Apple ganti ke 3D touch, tapi di sini masih pake tombol kayak gitu. Coba 3D touch, bakal lebih waksudnya. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari iPad 9, atau iPad 2021 ini, dia udah pake iPad OS 15 ya, jadi mirip kayak iPhone, yang udah pake iOS 15, langsung keliatan dari backgroundnya, dia ada warna kuning merah biru gini, terus dia juga punya widget, yang bisa kita pindah-pindahin, yaitu salah satu ciri khasnya iPad OS 15 sih, dan jadi keunggulan juga, karena layarnya kan gede, terus kita bisa resize, kalau di iPhone juga bisa, tapi nggak segede gini. Ya saya sendiri sebagai pengguna iPad 5, ya ini iPad 5, udah dari tahun 2017 atau 2018 gitu. Waktu itu belinya di Hongkong, waktu lagi jalan-jalan ngeliat harganya murah, ya belum punya iPad, langsung beli aja, dan sampai sekarang, saya masih betah banget sih pake iPad 5 ini. Kesan pertama saya, soal iPad 9, sebagai pengguna iPad 5, dia nggak banyak bedanya, feelingnya tetep sama aja. Memang ukuran layarnya beda, ini 9,7 inci, ini udah 10,2 inci, resolusinya juga tajem, tapi dari feeling cara pakenya sih sama-sama aja ya, makanya iPad 9 ini, atau iPad yang basic itu cocoknya buat orang yang memang belum punya tablet, atau belum punya iPad, pengen ngerasain iPad, ya itu cocok banget. Tapi kalau misalnya anda udah punya iPad sebelumnya, nggak perlu upgrade, karena ya iPad itu semakin di upgrade, orang malah mikir, buat apa ya tambah kenceng, tambah apa, karena OSnya kan sama-sama aja, fungsinya masih sama-sama aja. Apalagi ya, iPad, hmm, tablet, ini sesuatu yang sering saya bingung sih, kalau ngebahas tablet itu, kalau misalnya cuma bahas tabletnya doang, dari dulu saya sebagai pengguna tablet, misalnya si iPad Pro ini, selalu saya saranin buat tambahin aksesoris yang tentu nambah harga, tapi cara pake kita jadi lebih beda lagi, jadi potensi si tablet itu jadi tambah luas lagi, misalnya iPad Pro ini saya kayak wajib ada pensil terus, sama ada keyboardnya, di iPad biasa ini menurut saya juga pake pensil ini lumayan wajib, dia pakenya pensil 1 ya, kalau misalnya kita pake pensil 2 buat iPad Pro itu nggak bisa, ya ini buat yang nggak tau pensil 1 itu, itu jenis pensil yang agak bego cara ngecasnya, jadi kita cabut terus kita colokin dibelakang kayak gini, ngecasnya sih lumayan cepet, tapi kalau misalnya kita lihat cara ngecas kayak gini, ya aneh juga sih yaudahlah, itu salah satu kritikan yang selalu dikasih ke Apple, kalau misalnya kita punya pensil, kita jadi bisa manfaatin lebih banyak lagi potensi dari si iPad, misalnya buat coret-coret, buat anda yang seneng nge-sketch, atau buat yang seneng nyatet pake pensil, ini bakal bikin si iPad value-nya jadi lebih tinggi lagi, kemarin aja pas saya nge-review Xiaomi Pad 5 aja, saya selalu bilang tabletnya bagus, tapi ya itu tablet aja, masih harus nunggu si pennya sama keyboardnya, iPad juga kayak gitu, kalau anda pengen beli ini, saya saranin buat tambahin pensil atau minimal tambahin keyboardnya, saya nggak punya keyboardnya, nggak perlu juga, karena saya pake ini nggak perlu beli banyak-banyak, tapi saya saranin banget buat ada keyboardnya. woy disini ada fitur quick note, jadi kalau kita drag dari pojok kanan bawah, kita bisa langsung keluarin note, terus kita bisa langsung coret-coret aja, tinggal di highlight-in, sayangnya saya nggak terlalu pintar gambar, jadi nggak bisa banyak kamer, kalau misalnya dari kiri bawah, kita bisa langsung screenshot, dan langsung coret-coret aja. Hmm, gua baru beli gini, buat nunjukin poin ini doang ya, 2 juta lo beli ini, di iBox, ya di Tokped 1,5 sih tapi, yaudah minimal anda tau poinnya itu, saya keluarin duit sebanyak itu, demi tunjukin kalau aksesoris itu penting buat tablet, soalnya saya nggak bisa pakai di tablet iPad saya nih, ini iPad 5, si pensil nggak bisa dipakai di iPad generasi 5, ini baru bisa dipakai di generasi 6 ke atas, jadi ya mungkin ini abis ini saya jual lagi, tapi ya intinya itu, anda pasti ingat abis ini, kalau iPad lebih bagus kalau ada aksesorisnya, kalau misalnya nggak ya bisa cicil aja, atau kalau memang anda nggak perlu ya nggak usah. Sekarang kita cobain fitur baru dari si iPad, yang namanya Center Stage, jadi sistem kerjanya itu, dia bisa ngikutin kepala saya, mau saya belok-belokin kayak gini, dia bisa ngikutin loh, bisa nge-tracking gitu. Jadi sebenarnya sistemnya ini simple banget, kamera depan dari iPad ini, dia itu luas banget, sebenarnya dia itu lagi ngeliat, dari sini sampai ke sini, tapi dia crop, ngikutin muka saya aja, jadi kayak lebih fokus gitu, jadi kalau saya gerak, selama masih dalam sudut pandang si kamera depannya, dia bisa ikutin. itu salah satu fitur yang lumayan keren, kalau lu masuk, misalnya ada orangnya banyak, dia bakal ngeluas, yep, mantap. Sekarang coba keluar, dia bakal nyempit lagi, nge-zoom sendiri. Ya itu, ya oke lah, rekayasa software yang lumayan lucu. Jadi kalau misalnya anda sering zoom, sering FaceTime, sering video call, ya ini fitur yang mungkin bisa bikin orang, bilang, woy lu pake itu ya tongsis ya, atau lu pake tracker apa gitu ya, yang DJI kan dia bisa nge-tracking juga, cuma kalau di aplikasi saya nggak tau. Ya keliatan lebih canggih, dan kita bisa gerak-gerak sedikit, tapi kalau kita mau sembunyi sedikit, nggak bisa ya. Oh, bisa kita matiin, bisa kita matiin. Coba kita tes kamera depan sama belakang, kayaknya kalau kita pakai iPad itu, kamera depan bakal paling sering kepake ya, daripada kamera belakang, soalnya sekarang kalau nggak salah denger-dengar, semenjak ada ya virus-virus pandemi kayak gini, orang banyak beli tablet buat anak belajar, main, nonton, semuanya di situ. Kalau laptop mungkin mainannya nggak terlalu banyak, kalau di tablet kan kita tinggal buka Play Store, buka App Store, kalau di laptop itu harus download sendiri, dan mungkin masih belum ngerti, kalau di sini mungkin anak-anak udah bisa langsung download macem-macem. Jadi iPad ini pilihan yang lumayan bijak, buat anda yang budgetnya memang nggak terlalu tinggi-tinggi amat, tapi pengen dapetin fungsi sebuah tablet dan dari Apple. Itu sebuah brand yang dari dulu bikin tablet nggak pernah salah sih, kayaknya nggak ada iPad yang jelek deh. Jadi ya, gitu aja dulu. Unboxing sekaligus ngetes-ngetes fitur baru dari iPad 9. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ya, gini doang sih. Gak ada bedanya sama iPad 5. Dikit lah, ada lah naik dikit-dikit. Tapi ya nggak bakal upgrade gimana. Ya!